Pilak ini kan sebenarnya ada reaksi respon tubuh ya. Sebenarnya pilak ini adalah reaksi tubuh di mana mengeluarkan kotoran atau zat-zat asing atau mikroorganisme asing. Contohnya seperti infeksi virus, bakteri. Jadi apabila kita melihat ada pilak, apalagi berwarna hijauan tuh. Hijauan, kekuningan, berarti ada bakteri atau virus yang sebenarnya kita dikeluarkan. Sebenarnya bagus proses pilak ini. Cuman pilak yang nggak bagus ini yang kalau misalnya berkepanjangan, terus menimbulkan keluhan lain, terus yang bisa menyebabkan sampai sesak nafas, apalagi pada bayi dan anak ya. Bayi bisa kena pilak itu bisa macam-macam. Karena alergi bisa, karena cuaca bisa, karena suhu ruangan bisa, karena kelembapan udara di ruangan bisa, karena daya tahan tubuh yang turun juga bisa. Untuk anak umur 6 tahun ke bawah, saran dari saya jangan coba-coba mengobatin sendiri. Karena 6 tahun ke bawah itu dosisnya harus pengawasan ketat. Jadi butuh dokter umum bahkan spesialis anak maksud saya. Dokter umum pun, saya pun untuk menghitung dosis anak itu hati-hati sekali loh. Jadi saran saya untuk anak, ya baru lahir sampai 6 tahun lah. Jangan beli di luar dulu deh obat-obatan. Apalagi yang hanya bergantung dengan anak umur sekian sampai sekian berapa cc gitu. Karena sebenarnya perhitungan dosis itu ada, dan harus diperawasi dengan ketat. Yang pertama tadi, jauhkan dari alergennya. Kalau misalnya ber AC, keluarkan dari ruangan ber AC. Kalau debu, keluarkan dari buku-debu. Terus kita lihat dari kondisi bayinya. Apakah bayi ini sudah sampai susah nafas, atau meler. Ada baiknya kita melakukan tepuk punggung, back rub pada bayi. Itu bisa mengeluarkan slam. Dan yang bisa menyumbat juga bisa keluar sih, kalau misalnya kita ketuk itu. Terus, kalau punya alat di rumah tuh yang sedot hidung, bentuknya kayak kuncup. Kalau memang full banget, itu bisa kita pakai buat nyedot. Lalu kalau misalnya sangat udah kental banget nih, udah padat, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Karena harus kita encirkan melalui uap sih. Karena ingus yang memadat di hidung itu kan bikin gak habisnya nafas. Jadi anak harus bisa bernafas dari mulut. Gak proporsional. Semua terapi medikasi, semua farmakologis, pasti ada efek sampingnya. Tapi yang mesti kita lihat di sini adalah benefit sama efek sampingnya itu tinggian mana? Yang harus kita lihat. Pasti setiap obat ada efek sampingnya. Tapi kita harus lihat dulu nih benefitnya gedean mana. Kan kalau misalnya uap itu yang kita cari adalah dekongestan. Atau melebarkan sumbatan hidung. Terus anti-alerginya juga. Terus kalau misalnya ada batuknya juga kita di uap. Itu jauh lebih baik daripada kita harus menunggu dan kita takut karena efek samping suatu obat. Yang ada nanti anaknya gak bisa nafas. Itu kita takutin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.